Intro Selamat berjumpa kembali para sobat dan para dirin yang selalu setia menyimak di channelnya Mbak Tertovlog Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan pencet loncengnya Supaya selalu mengikuti konten-konten terbaru dari saya Disini kita akan membahas 2 pusaka Yang satu pusaka dengan warangka Sandangwalikat Dan yang satunya dengan warangka Ganyaman Jogja Disini kita akan membahas keduanya Pusaka-pusaka ini memiliki makna yang sangat dalam sekali Ya inilah pusakanya Dan yang satunya Oke kita akan mengambil pusaka-pusaka ini Dan kita akan melihat keduanya Dan akan saya babar berdasarkan keilmuan, pengetahuan, dan penglihatan yang saya miliki Sebelumnya saya doakan Semuanya para sobat dan para dirin Di Indonesia dan di negara manapun juga Semoga selalu dimuliakan oleh Allah dan dimudahkan jalan hidupnya Amin Oke kita mulai Pengambilan 2 pusaka ini Terima kasih telah menonton! Oke ini 2 pusaka yang sudah saya turunkan Kita akan buka isinya seperti apa Oke kita akan buka dari plastiknya ya guys Dapur semuanya Dapur semakin nandu Gaman pamer Gaman pamer Udan mastiban Masuknya semuanya Masuknya semuanya Eranya Estimasi diperkirakan Mojo pahit Bagus sekali ya guys Indah dan keren sekali Bagi orang yang memiliki rasa yang sangat tajam Semar Semar itu adalah dewa tertinggi di pulau jawa yang dipercaya oleh leluhur Semar yang diusung Jadi semar yang diusung Atau dipikul dalam tandu Semar dinandu Jadi ada sesuatu yang bisa dan harus bisa dijunjung tinggi Memangkan rasa Hormat seseorang Terhadap orang lain Sangat bagus sekali Jadi rasa hormat itu kita harus bisa menjunjung tinggi segala ajaran Nama baik atau pesan dari ajaran-ajaran itu sendiri yang bermakna luhur Yang bisa kita nantinya diterapkan kepada kehidupan kita sendiri Sehingga kita tidak akan menjadi sombong dengan segala pengetahuan yang dimiliki dalam diri kita Tentunya semua pengetahuan itu juga bisa menjadikan kita Kita hidup dan menghidupi orang-orang yang kita sayangi dan siapapun yang kita temui Semar dinandu Semar dinandu Jadi mengusung segala pengetahuan yang ada di dalam diri kita Sehingga bisa bermanfaat bagi siapapun saja yang kita temui Yang kita kenal Yang kita sayangi dan kita cintai Dan bisa menjadi rahmatan nil alamin bagi semua seisi alam semesta Adalah Magna di dalam semart dinandu adalah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembang kacangnya satu ya kembang kacangnya sogoannya itu panjang dari bawah hingga ke atas ya ciri dari semartinandu yang keris kemungkinan di estimasi madiun mataram ya kemungkinan ini keris ini sepertinya terkesan sederhana tapi berbobot isinya sudah saya tunjukkan sogokannya hingga dari bawah hingga ke atas ini ya guys dari bawah hingga ke atas ya asbillah itu ciri dari semartinandu ya yang keris yang betok ini baru tiga semartinandunya sangat jarang sekali dijumpai ya itu berdasarkan penglihatan visual gaib kedua keris ini memiliki sosok kudam juga ya guys dan memang kedua keris ini dipercaya bisa meningkatkan sarana keilmuan di dalam diri pemiliknya sehingga bisa menambah kemampuan yang di peroleh di dalam dirinya bisa berkembang pesat dengan tepat dan mudah sekali menguasai kemampuan-kemampuan keilmuan tentunya semuanya kelebihan-kelebihan itu pun terjadi hanya atas seizin Allah sama pencipta untuk sosok gaib yang ada di dalam semartinandu yang seperti betok berlook tiga saya melihat ada tiga sosok sosok kakek seperti bertapa sosok putri yang sangat cantik sekali dengan mahkotanya dan sosok naga berwarna hitam keleng ya guys warnanya hitamnya legam sekali jadi memang disini betok semartinandu berlook tiga memiliki daya tuah yoni meningkatkan meningkatkan keilmuan pemilik menambah kawibaraan karisma untuk pabaran gaib tolak bala dan tolak santai sebagai pusaka sebagai pusaka tindih bisa menetralisir energi negatif dan bisa menjinakkan kodam pusaka-pusaka lainnya bisa melancarkan kerejekian memudahkan sarana hajat bagi pemiliknya mudah mendapatkan relasi bisnis kepercayaan kepercayaan dan pusaka tetap semartinandu ini bener-bener sangat bagus sekali ya oke kita lanjut yang kedua yang kris semartinandu ini sosok gaibnya ada sosok dua yang terlihat sosok kakek yang diikat rambutnya digelung dan bajunya dengan baju hitam ya guys dan yang satunya sosok seperti jin berwujud laki-laki menyerupai seperti penang yang gendut adanya hampir mirip dengan semart menyerupai tapi bukan semart tapi hampir mirip bentuknya tapi bedanya dia memakai baju yang bertelanjang dada tapi bajunya seperti rompi itu guys tapi hitam tengahnya kayak bertelanjang dada tapi memakai rompi gitu wujudnya seperti itu yang terlihat dan memiliki daya tua untuk kawibawaan karisma jadi disegani dan dihasili oleh siapapun menambah kekuatan keilmuan bersifat penuntun dan penganyong jadi pemilih ini bisa menjadi panutan bagi masyarakat sekitar dan memiliki daya kawiban yang sangat besar jadi dipercaya oleh siapapun di masyarakat sekitarnya tentunya semua daya tuah yoni kekuatan yang ada di dalam geris ini hanya terjadi atas seizin Allah sang maha pencipta karena sesungguhnya pusaka geris itu adalah supaya mengingatkan manusia bahwa yang disembah hanyalah Allah sang maha pencipta yang selalu menunjuk ke atas geris itu baik yang perlu ataupun yang luhus sehingga manusia bisa mengingat kembali hati dirinya bahwa manusia itu hanyalah hamba atau makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa apa-apa yang hanya bisa dengan kekuatan dari Allah sang maha pencipta sehingga sehingga bisa melakukan apapun di dunia ini tentunya semua dengan seizin Allah sang maha pencipta itu sendiri dan disini saya juga akan membabarkan kenapa kok setiap pusaka itu kadang ada yang berisi dan ada yang tidak dan pusaka itu juga dihuni makhluk gaib yang baik dan yang jahat tentu semua pusaka memiliki daya tuahnya sendiri-sendiri dalam pusaka itu sendiri jadi kemungkinan pusaka yang tidak memiliki makhluk gaib itu juga bisa terjadi karena satu pemiliknya tidak bisa merawat keris itu dengan baik yang kedua makhluk gaib yang ada di pusaka itu pergi dengan keinginan kemauannya sendiri yang ketiga makhluk gaib yang dimasukkan di dalam pusaka itu bertarung dengan makhluk gaib lainnya sehingga kalah dan didiami makhluk gaib lainnya yang aslinya bisa pergi itu kadang juga bisa terjadi tapi itu pun sangat jarang ya guys dan sebab-sebab hal lainnya jadi disini saya akan jelaskan lebih detail kenapa makhluk gaib bisa ada di pusaka mereka makhluk gaib itu ada yang diperintah untuk mendiami oleh empu biasanya untuk kepentingan pemiliknya nantinya bisa untuk kesaktian kanurakan kanurakan kerjegian dan lain-lainnya ada yang suka rela mengabdi untuk kesempurnaan dirinya sendiri di alamnya jadi makhluk gaib itu masuk ketika empu empu membuat keris itu dengan sendirinya jadi menurut keinginannya makhluk gaib itu sendiri dan ada juga yang ingin dengan sendirinya ya guys mendiami ketika pusaka itu sudah jadi tercipta dan dibawa oleh pemiliknya karena pusaka itu mengandung power power kekuatan alam dan kekuatan doa ada yang memang makhluk gaib itu mencari tempat yang kebetulan bisa ditempati karena kosong pusaka itu dan tempat itu kebetulan memiliki sifat dan karakter yang sama dengan diri makhluk gaib itu sendiri ada yang bertarung berebut tempat di dalam pusaka itu karena kalah level kekuatan sehingga makhluk gaib yang asli pergi digantikan yang baru biasanya makhluk gaib jahat lain dan lain sebagainya percaya atau tidak percaya semua itu dalam koridor pribadi masing-masing ya guys saya hanya menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki dan orang yang benar-benar layak memegang dan menyandang pusaka adalah orang yang bisa kukuh ya guys mempercayai menjalankan kata hati nuraninya sendiri yang benar pusaka itu kalau dibaharatkan itu seperti istri ya guys orang bilang apapun tentang pusaka yang dimiliki sejelek apapun seburuk apapun ya guys itu kan hanyalah perkataan mereka sendiri sedang baik buruk tentang pusaka itu sejatinya mereka sendiri pun tak mengetahui dengan persisnya jadi kalau saran saya itu kalau memiliki pusaka jangan hidup berdasarkan jari ini jari mereka ya guys harus percaya dengan diri sendiri hati nurani yang dimiliki pusaka yang bagus itu hanya patut dimiliki orang yang hidup berdasarkan jari ini hati nurani mereka sendiri guys siapa yang mempercayai hati nurani sendiri maka mereka itu pun sangat layak juga memiliki kekuatan-kekuatan yang ada tersembunyi di dalam pusaka itu sendiri tentu itu nanti masuknya di bab rasa ya guys jadi pusaka yang baik itu tentu memiliki daya tua kekuatan positif yang tak kasat mata pusaka itu dituntun oleh kekuatan makhluk gaib yang mendiami pusaka itu sendiri memilih tuannya sendiri lewat doa mereka meminta kepada sama pencipta untuk ditemukan bersama tuannya yang dulu sekarang atau di masa depan ya kembali lagi percaya atau tidak percaya jika memang sudah berjodoh ya guys sebuah pusaka akan berada di tangan tuannya entah lewat jalan manapun dengan usaha dan doa yang mengetahui yang tahu yang mengerti yang memahami yang terpilih tentu bisa membantu menjembatani keduanya antara pusaka dan tuannya itu sendiri tapi tapi itu hanya segelintir jari tidak semuanya bisa menjembatani antara pusaka dan pemiliknya yang baru jadi ini saya punya sebuah sebuah ungkapan yang sangat bagus sekali untuk orang yang memiliki pusaka ya guys semakin sombong ya diri dirimu akan membuat semakin jauh dari pusakamu semakin baik dirimu akan membuat semakin dekat dengan pusakamu pusaka itu bukan hanya untuk kamu pegang ataupun kamu genggam ataupun kamu banggakan tapi kamu juga harus bisa merasakan isi pusakamu jika kamu tidak bisa terhubung dengan pusakamu ya tanda itu kamu masih memiliki ego keakuan yang tinggi tentang rasa itulah yang terpenting untuk mendayakunakan pusakamu sebagus apapun pusakamu tapi jika kamu tidak memiliki rasa dan tidak terhubung sama saja pusaka itu seperti benda pajangan jadi ingatlah pusaka itu bukan untuk meninggikan tapi untuk membuat kita selalu rendah healing kepada Tuhan Yang Maha Esa begitulah ya guys ulasan tentang semartinandu yang berupa betok perlu tiga dan keris semartinandu yang memiliki sokokan dari bawah hingga ujung bilah terima kasih selalu ikuti channelnya Mbah Tirto Vlog yang akan selalu penuh dengan kejutan yang akan membabar semua pusakanya satu persatu semoga semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang ingin mendapatkan semartinandu nantinya bisa tahu dengan pasti itu semartinandu dan bisa bermanfaat juga nantinya amin terima kasih assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati